DKI Jakarta kini memiliki wastafel atau tempat cuci tangan portable yang dipasang di beberapa titik. Salah satunya di klausan terintegrasi dukuh atas Jakarta Pusat yang ramai didatangi warga. Wastafel diretakkan di trotoar lengkap dengan sabun dan keran air. Warga yang baru saja turun dari transportasi umum KRL, MRT, dan Bestrans Jakarta bisa langsung menggunakannya untuk mencuci tangan. Warga menyambut baik keberadaan wastafel portable ini. Namun mereka menyayangkan sabun tangan yang cepat habis dan tidak segera diisi ulang oleh petugas. Saya sangat berguna. Sangat berbembaan. Sudah cukup sih. Palingan ini sering diganti saja sabunnya sama istrinya. Kadis Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho yang dikonfirmasi melalui pesan singkat menyatakan. Dinas Bina Marga bekerjasama dengan Pak Anjaya bertugas menyediakan air bersih dan sabun yang dilakukan secara rutin. Masyarakat diimbau agar lebih bijak dalam menggunakan air serta sabun cuci tangan untuk kepentingan bersama. Rizki Iktiariahya, Jakarta.